Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui bagian umum SEDDA Tabalong berencana melakukan renovasi asrama mahasiswa Tabalong di beberapa daerah. Hal ini sesuai arahan Komisi 2 DPRD Tabalong dalam rapat kerja yang digilar pada 19 Januari 2021. Beberapa asrama yang akan direnovasi diantaranya asrama Tabalong di Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Banjermasin, Malang, serta di Yogyakarta. Kepala bagian umum SEDDA Tabalong mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan infrastruktur skala kecil seperti perbaikan mebel, sedangkan perbaikan skala besar akan diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum. Jadi untuk asrama memang kami melihat sudah langsung ke asrama-asrama itu memang sebenarnya ada yang memang memperhatinkan juga ada juga yang masih baik kondisi bangunannya. Nah, jadi kami ya berusaha nanti untuk memperbaiki yang sifatnya yang skala kecil ya, kalau bangunan yang fisiknya yang besar itu nanti kita serahkan ke Dinas PO. Dan untuk yang sifatnya fisik yang perbaikan kecil termasuk mebeler, itu nanti ya insya Allah kami anggarkan di perubahan 2021. Selain itu, bagian umum SEDDA Tabalong juga berencana melakukan pendataan kembali mahasiswa Tabalong yang membutuhkan tempat tinggal. Sehingga peruntukan asrama menutamakan bagi mahasiswa Tabalong kurang mampu. Namun ya di TV Tabalong. Lampakan.